Oke, ini adalah contoh permainan dua buah moving head beam ditambahkan dengan moving LED dengan menggunakan DMX Mixer 240. Ya, ini adalah contoh permainan dua buah moving head LED. Oke, teman-teman semuanya, kali ini kita bakal kasih tutorial lagi. Dan tutorial yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana kita melakukan penyettingan dua buah moving head beam ditambah satu buah moving LED. Ya, entah apapun itu jenisnya yang saya gunakan di sini adalah LED metric atau LED moving LED metric. Dan kita akan coba memainkannya bagaimana memainkan dua buah moving head beam dengan penambahan satu moving head model lain. Oke, ikutin terus untuk video kita kali ini buat teman-teman yang baru saja nonton jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dan aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman dapat informasi-informasi terbaru dari dunia lighting. Oke, langkah awal teman-teman siapin dulu untuk tiga buah moving head ya di mana kita siapkan di sini ada dua buah moving head dan satu moving LED ya. Di mana untuk moving head beamnya ini kita coba atur di adresin 001 kemudian di beam kedua ini kita setting menjadi 017 dengan penambahan 16 channel. Dan di moving LED di metric 9 mata ini kita buat di 033 jadi 001, 017, dan 033. Setelah kita melakukan penyettingan adres baru kita akan coba atur untuk penggunaan atau permainan dari gerakannya. Langkah awal teman-teman tekan run edit di sini, di sini ada run edit sampai lampu menyala. Kemudian dari P1 sampai dengan P12 kita bisa tekan saja di program mana yang teman-teman mau simpan. Di sini saya simpan di P2. Ketika kita tekan P2 maka di sini ada case 02. Ya berarti ada penyimpanan di bagian bawahnya ini ada bintang-bintang berarti programannya masih kosong. Oke langkah awal setelah kita coba lakukan pengaturan pada moving head ya kita akan coba atur gerakan dan nala lampunya. Untuk lampu beam itu ada di nomor 1 dan nomor 2 ini untuk moving head beam kita akan coba nyalain dulu lampunya kita masuk di SA. Nyalakan lampu beam ada di nomor 2 dan 3. Oke kemudian kita bisa atur pergerakan pergantian warna secara otomatik itu ada di channel 1. Perlahan kita akan coba ganti untuk memainkan permainan pergantian warna secara otomatis atau color wheel ya. Di sini akan melakukan penyanyian warna secara otomatis. Kemudian kita bisa atur gerakannya kita masuk ke menu SB. Kita akan mainkan di channel 10 dan 12. Di sini 10 untuk pergerakan kanan dan kiri. Oke kemudian 12 ini untuk permainan atas dan bawah. Oke kita coba atur dulu untuk gerakannya dan sebelum kita simpan kita atur permainan di moving head nya. Kita pindah matikan moving head beam di 1 dan 2. Kita masuk ke menu 3. Kita pindah ke SA. Kita atur gerakan dari moving head led di sini. Nah ini 1 dan 2 ada pergerakan dari moving head led. Oke setelah kita melakukan pergerakan pada moving head beam. Kemudian 2 beam sudah menyala. Moving head sudah menyala. Jangan kita atur untuk pergerakan baru kita simpan. Untuk penyimpanan kita tekan run scan di sini. Nah ketika run scan ditekan maka di bagian case di sini stepnya akan berubah menjadi 0. Stepnya menjadi 0.2 dan 0.3 ya. Kita tambahin lagi. Nah untuk melakukan pergerakan lain kita bisa atur lagi gerakan dari moving led. Kita atur permainan warnanya. Kemudian kita bisa masuk ke moving head beam di nomor 1 dan 2. Dan kita akan melakukan pengaturan pergerakan. Seperti ini. Kemudian kita tekan run scan. Oke. Kemudian kita bisa atur lagi gerakan lain. Kemudian kita bisa atur lagi gerakan moving led. Kita bisa atur lagi gerakan lain. Oke. Kemudian kita tekan run scan. Kita bisa atur lagi gerakan lain. Kemudian kita masuk ke moving head beam. Pindah moving head beam lain. Kemudian kita tekan run scan. Jika sudah kita untuk memainkan hasilnya. Kita matikan run edit. Kita pilih P2. Kemudian permainan warnanya seperti ini. Kita bisa atur kecepatannya. Percepatan gerakan. Atau permainan mode cross. Ketika kita tekan cross. Mainkan mode cross. Dia akan bermain secara lambat. Oke. Kita matikan mode cross. Ketika kita HAF seguir. Kita bertanya polis. Kecepatan. Kecepatan. Begin. Terima kasih telah menikmati. Kecepatan. Boon minute콩. Saya beri, Oke ini adalah contoh permainan 2 buah moving head beam ditambahkan dengan moving led dengan menggunakan DMX mixer 240 Ya ini adalah contoh permainan 2 buah moving head led dan 1 buah moving led dengan menggunakan DMX mixer 240 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!